Dimana orang katolik yang podo-podo enggak apa diri kok mau bayar? Sementara kita enggak bayar. Kenapa? Ya karena umatnya didorong oleh para pemimpin agama mereka. Untuk memandang ini kewajiban agama yang puci. Dengan dicontohi. Dicontohi oleh apa? Oleh kesederhanaan hidup para pastur itu sendiri. Sementara kita berebut kemewaan-kemewaan pribadi. Kurang cukup jumlahnya ciaikere. Harusnya lebih banyak lagi. Saya sendiri juga enak. Hidup saya sangat enak. Tapi saya kesadaran itu ya kesadaran untuk kemampuan perubahan itu ada. Nah jadi saya rasa sejarah itu menuntut dari kita. Perubahan dari agraria masyarakat ke masyarakat itu menuntut kita. Perubahan nilai-nilai dari masyarakat tradisional ke modern menuntut kita. Perubahan dampak dari berbagai bidang atas perubahan sosial itu sendiri juga menuntut perhatian kita. Akibat dari pendidikan yang positifistik. Yang mengambil nilai-nilai lahirnya dan kebendaan sebagai ukuran. Ini teori dui dan lain-lain. Diterapkan di sekolah-sekolah kita seluruh Indonesia. Makanya anak itu tidak memandang penting arti rohani. Arti akhlak. Makanya juga hubungan seksual di luar perkawinan atau masih semasa remaja itu sebelum berkawinan. Juga tambah lama tambah besar loh akibat dari hal yang positifistik itu. Lagi mana ngatasinya itu? Padahal pendidikan yang bersandar pada nilai-nilai positifistik ini perlu untuk mengembangkan keterampilan guna bersaing sebagai bangsa dalam perniagaan internasional. Apa yang dikatakan orang kompetisi akibat liberalisasi, globalisasi ekonomi. Coba gimana ngatasinya? Itu kan juga bagian dari kebutuhan kita. Kita tidak bisa pura-pura tidak tahu itu tidak bisa. Menurut saya pura-pura tidak tahu itu ihmal. Dan ihmal itu al-huruf min al-wajibat. Hukumnya karom. Nah itu saya sendiri melihat semuanya itu ya, ya marilah kita mulai mengembangkan pemikiran-pemikiran dan perhatian kita kepada perluasan cakrawala. Kita guna mengetahui perubahan-perubahan sosial yang akan terjadi. Nah yang tidak bisa ditolak itu berjalan. Janganlah kita jadi agama-agama kayak agama katolik, kristen dan sebagainya yang di Eropa sekarang. Sudah dilupakan orang-orang tidak mau ke gereja kok. Sampai gerejanya dijuali dibeli untuk masjid. Iya di Sydney itu masjidnya itu beli dari sinagog Yahudi. Di apa itu, Brussel. Itu masjidnya bekas gereja. Ya. Itu di Amsterdam. Teman-teman kita orang Indonesia itu nyewo. Nyewo masjid. Masjidnya orang Hindustan, orang Hindu, India. Yang Muslim. Terus disewo taro. Taro di sini. Dungo coro indi, sini coro indonesia. Ya. Nah itu bekas, bekas itu apa, sekolah katolik. Sekolah gereja katolik. Ya. Ya apa ya, kita mau jadi gitu Islam di Indonesia nanti. Pokoknya agama mayoritas. Ditinggal oleh mayoritas itu sendiri. Karena tidak concern, tidak prihatin, tidak peduli. Lepatahal Islam itu penuh dengan nilai-nilai yang dapat kita pakai untuk mengantisipasi perubahan-perubahan. Oh ya, saya kan di mana-mana sampai mungkin, ya saya juga bosan dengar itu. Maaf Allah Allah Rasulimin alil huru itu loh ya. Kaila yakunadulatan banal agniya imingkum. Itu kan dalil nakli untuk pemerataan sumber-sumber daya manusia, agar jangan terjadi monopoli dan konsentrasi pemusatan sumber daya ekonomi di tangan orang kaya-kaya saja. Kaila yakunadulatan banal agniya imingkum. Ini Islam itu ada ya, kita aja yang tidak mau baca. Yang dibaca yang lain-lain yang kerong-kerong. Dan itu pun salah bacanya lagi. Loh iya, itu malah antarutuangka Yahudu walana soroh hatta tetapi amilah tahu. Selama ini, ini adalah kebencian Kristen Yahudi kepada Islam dan kebencian kita kepada mereka sebagai alasan. Akhirnya ya sikap hidup umat kita ya kayak gitu-itu. Kemarin tanggal 9 Juni membakar 11 tempat peribadatan Kristen di Surabaya lah ya senang-menang. Katanya mayoritas itu melindungi kafir zimmi. Nah kok malah ngobongi itu gimana ceritanya. Nah jadi ini. Kemudian saya bacanya lain. Walaupun kata-kata-kata-kata-kata-kata. Ridhonya itu apa? Adamur ridho fi ayu syai'in. Adamur ridho ai adamukobu lil haq. Al-haq dalam Islam. Yaitu wujudullah. Qazlatil wahid. Keesahan Allah itu yang tidak bisa diterima Kristen dan Yahudi. Ya kalau itu ya wajar saja lah. Kalau mereka menerima kan juga tidak Yahudi lagi. Sudah tidak Kristen lagi loh. Kenapa kok kita geger? Quran mengatakan malah antarutuangka Yahudi walana soroh itu kok kita geger? Kalau saya, saya berumat kepada Quran. Dan saya ketawakan yang Kristennya. Nah gitu loh. Gak usah dimarahi. Gak apa-apa. Kita juga gak mau. Walanardo anhum. Hatta yatabya'u mila tanah. Kan begitu loh. Ini pada diri tadi. Loh gitu loh. Tukaran. Nah itu loh. Ini saja sudah kelihatan gitu loh. Baca itu cari yang terengkiru. Masa nilai rupisan. Mereka kok dididik nilai rakyat. Jadi kenemenan dah sudah. Gak ngerti perubahan sosial. Kenapa? Karena hubungan antaragama itu dalam masyarakat modern yang pluralistik seperti kita. Mau, tidak, mau harus bergaul dan tolerans. Dipasah oleh keadaan. Masjid Sulama tidak bisa menolak wadah kerupunan antarumat beragama. Harus belajar satu sama lain. Berarti harus saja kerjasama. Dan saling pengertian. Ini saya melakoni diwi itu sorok. Dengan disalahpahami oleh semua orang NUW berhidu ya. Ya sampai sekarang pun datangnya ke Hamid Bede Wilason. Saya ini andainya Katoli. Yawis lah, gak apa-apa. Dia gak kenalkan. Yang kenal saya, ya biar ajalah. Di cara saya inilah hal-hal yang perlu saya kemukakan yang menyongsong antisipasi perubahan sosial itu dapat dilakukan menurut berbagai cara. Pengelihatan yang tadi sudah saya sebutkan dan beberapa hal yang merupakan tantangan-tantangan yang dihadapi. Nah NU posisinya di mana? NU ini organisasinya ulama. Ya NU harus aktif sebagai organisasi, sebagai lembaga untuk mempersoalkan agenda-agenda perubahan sosial itu terus menerus. Sebenarnya akan terjadi terus-menerus perkembangan-perkembangan. Kita ribut sekarang termasuk muslimat NU. Senantiasa menuntut supaya pabrik-pabrik gak boleh kerja malam untuk wanita ya, gadis-gadis. Apa didengar? Jadi bang ngoceh, gak didengar kalau saya kan mari kita atur supaya akhlak mereka terpelihara itu jauh lebih penting. Anak saya ini di Fakultas Psikologi Gajah Mada. Dia cerita kepada saya bahwa di Jogja ini nyari tempat, tempat untuk menyantuni anak-anak wanita yang gelandangan. Itu gak ada. Kalau Darul Aitam ada. Tapi ini loh anak yang tidur di antara toko perubahan. Ada satu anak umur 15 tahun hamil di luar perkawinan dibuang oleh ayahnya, gak mau ayahnya gak mau tahu. Akhirnya keleleran di Pasar Meringarjo. Anak-anak saya ini ikut dalam kerja sosial. Dia bawa itu tapi bingung mau dibawa kemana. Disinilah ulama itu akan dikutuk kalau gak mau tahu. Harus mikir kita. Ada satu tempat untuk mendanyi mereka. Sebelum kita kirimkan ke tempat lain ada stasiun. Oh itu korang yang gak karu-karuan dibawa ke rumah sakit Darjito untuk di polikliniknya diperiksa itu ternyata dia kena penyakit kelamin. Nah, by law dari sudut by definition secara definisi kehamilan yang disertai ibunya penyakit kelamin menurut kedokteran harus digugurkan. bagaimana sikap kita? Cepat. Ini tanya. Maaf, ketua umum BPNU gak bisa menjawab waktu anaknya-anaknya gitu. Terus dia pakui waktu. Dia sembuhli sebuah ini mutamar konek mutamar aja. Jawaban paling enak. Tapi jawaban itu harus direalisir. sebab kalau tidak direalisir saya dusuh lari dari tanggung jawab. Saya harus mempersoalkan itu benar-benar dalam mutamar. Pekorok kasus itu tangan orang-orang koneksi. Malah saya bilang saya tak boleh sewa rumah tak bayari untuk ngatur mereka. anak-anak putri gelandangan nanti anak-anak putra gelandangan supaya ada ada yang sudah dua hari gak makan segala macam itu. Iya. Lepas kecil nanti dipungut pastur kita marah-marah sama pasturnya. Itu kan ya ya kita menghina manusia apa itu namanya. Jadi ya itulah pak saya gak bisa omong lebih jauh ya tidak sesematis karena ini bukan acara formal ini kan pra pra dahuluh tapi saya rasa dari situ bapak-bapak sudah melihat pentingnya kita antisipasi terhadap pembaharuan eh perubahan-perubahan yang terjadi dan kita harus memekarkan wilayah perhatian kita dalam hal ini baik yang teoritik dalam arti mencari ahgam mencari kebentuan akhlak mencari apa tatanan sosialnya maupun dari sudut praktek praktisnya bagaimana cara-cara yang praktis untuk menanggulangi perubahan-perubahan sosial di teori maupun prakteknya ya itu dikembangkan bersama-sama nah bapak-bapak sebagai tokoh-tokoh yang akan memimpin masyarakat Islam di masa depan saya rasa tentu setuju dengan saya bahwa kita harus melakukan paling tidak antisipasi ya paling tidak itu antisipasi mencoba mengerti masalah-masalah yang ada saya tidak akan bicara tentang teoritik macam-macam karena nanti ada sidang-sidang komisi ada ahlinya di Jogja ini banyak teman-teman kita yang ahli ilmu sosial yang ngerti itu malah saya tidak berani ngomong karena takut kalau keliru sebabnya saya kan pengamat umum tidak tahu ilmu-ilmu sosialnya saya rasa inilah masur yang dapat saya sampaikan dengan terima kasih